Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel buser ADV ofisial kali ini gua bakal ngasih tips benerin frame tenda yang rusak biasanya patah atau copot di bagian sambungan bisa juga talinya putus nah kali ini gua bakal kasih tahu tipsnya bersama Bung Arief udah siap siap oke gua bakal kasih tahu dulu alat-alat apa aja yang diperlukan pertama kopi kopi itu penting bro bergantung kedua kompor terus gunting kera gaji besi atau pralon lem power atau lem Korea berhubung kita di Indonesia jadi lem Indonesia aja samatan korek dan ini paling inti tali karet tali frame dia karet untuk ke karet ya Bro nggak bisa pakai tali sepatu atau tali plastik nah ini dia ini dia framenya yang bakal kalau ini frame baru ya Iya ini frame baru jadi kita bakal nyambung oke oke ikutin aja terus ya oke ini frame ukuran berapa panjangnya 52 panjangnya kurang lebih 52 cm dan yang diameternya 6,9 6,9 jadi kalau lu mau nyambung frame atau membenerin frame harus sesuai dengan frame yang rusaknya oke lanjut aja nah ini bagian frame yang pecahnya bakal kita sambung ya oke oke silahkan di laksanakan yang patah ya nah ini frame yang patahnya nih nah ini bakal kita sambung tahu tahu kita benerin lah ini tingginya nggak sama Bapak yang penting ukuran diameternya sama nah ini pecah juga nih oke langsung saja langsung ya kita ukur dulu kita samain panjangnya nah potong nah ini setelah dipotong kita pasukan ini namanya apa sambungannya sok semacam shock frame atau list besi ya itu dia nah diukur lagi disamain potong kembali bagian yang sudah ditandain nah ini ini sisa potongannya apa ya gimana nih yang buat disambung oh jadi yang pendek ini yang buat disambung nah seperti itu juragan nah setelah sama lanjut ke amplas 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 oke kita ampas dulu bagian yang sudah digerakannya guys setelah itu dileng dikasi lamp power oke oke oh ini tatakan ya oh tatakan ya oh ini supaya dikerik supaya gimana nih supaya nempel apa gimana ini supaya dikerik supaya gimana nih supaya nempel apa gimana oh ini mungkin biar gak masuk angin ini dikerokin oke oke sekarang kita kasih yang power usahakan biar merata juragan oke ya untuk pengeleman usahakan di bagian yang mau disambung saja juragan nah contohnya ini nih buat masuk shock itu disambung dilem nah nah sep nah dikasih lem nah setelah lem sudah rata langsung masuk shocknya diputer agar lem di dalamnya merata nah usahakan jangan dijilat lemnya guys ntar lidah lu nempel oke selanjutnya ganti talinya oke ganti nah ini nih buat bagian tali sekarang nih ini kan talinya udah sudah sudah apa nih udah kandar ruasa ini aduh masa tali begini nah ini harus diganti nih karena sudah gak apa sudah gak melar ya sudah gak melar sudah gak melar sudah mati nah kalau yang baru nih ini elastis ini mau ngomong-ngomong gua ngomong lu ya ngomong lu ngomong lu ngomong lu ngomong lu wadih 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 siapa itu yang disebut mau ngomong-ngomong mbak gak tau gak ini mau intermejo guys ini kita tarik talinya tali lamanya dikeluarin bang kok tali lamanya dikeluarin ntar masukinnya gimana ya gampang bro masukin mah mas hati mau masukin gak bisa juragan aduh digedein dulu lubangnya ya kan dibuka tuh yang nyumpel dipasukin pokoknya mbak gampang masukin mah wal gagal juragan nah dikorek-korek dikeluarin ini tarik di pelan-pelan tariknya bang nah pelan-pelan oke siap selanjutnya bagaimana nih ada dikorek ada dikorek harus dikerik dulu biar anginnya keluar baru dikasih lem hahaha biar rata guys rata agar merata agar merata di lem ratain inget jangan dijilat nempel bahaya bro nah ini salah satu tips menyambung frame atau ya menyambung frame yang ujungnya pecah dibanti dengan yang baru oke kita diamkan sekitar-sekitar berapa menit pak? 5 oh kita diamkan selama 5 menit ketika sudah matang boleh dimakan coba? boleh boleh dimakan empuk ternyata bro hahaha enggak kita diamkan selama kurang lebih 5 menit sampai lem itu kering nanti baru kita masukkan tali karetnya oke beri siap untuk kering ya oke oke ini kita bakar bagian ujung tarik karetnya biar apa pak? biar lancip oke biar lancip biar masuknya enak ya? bukan lagi hahaha oke pegang-pegang sedikit pencet-pencet nah anget pak? oh panas nah pasukin hmmmm dorong dorong pelan-pelan ya juragan jangan kasar-kasar dorongnya pelan-pelan kesian soalnya ini baru nah udah kuat tarik nah ini ukurannya panjangnya sama sama frame-nya apa beda? kalau buat tali sama ya enggak maksudnya kan apa di agar dipendekin gitu apa di panjangnya sama oh gitu kira-kira kira-kira ada ukuran tertentunya gak bang? buat panjang tali enggak ada bang oh enggak ada oh berarti kita ngikutin ukuran frame sekiranya frame itu bisa ditarik ditekuk itu oke bang ya oke oke betul pokoknya jelas nah jadi usahakan tali frame ini panjangnya jangan lewatin panjang dari frame ya bro nah nanti enggak bisa di enggak bisa di apa namanya kok begini? enggak bisa ditekuk enggak bisa ditekuk atau disusun gitu nanti ketika lo mau nyusun framenya enggak bakal bisa jadi kelepas terus dari sambungan shocknya nah makanya tali frame itu jangan sampai melebihi panjang dari frame tersebut panjang total ya ketika sudah di susun nah jangan sampai salah masukin frame bro nah ini kan shocknya di depan nah kita masukin dari bawah nah pokoknya setiap di bawah itu ketemu sambungan shock ini berarti memang frame nya panjang sebelah ya iya untuk nggak 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 ngaruh ya yang penting diameter sama ukuran frame nya sama terus kalau bisa kita usahakan yang sambungan itu taruh paling bawah jadi usahakan ketika sambungan ini kalau bisa sambungan yang baru jadi tadi yang pendek ini kalau bisa ditaruh di bagian paling ujung bagian paling ujung atau stopper iya nah nih stoppernya kayak gini nih shock nya beda dia lancip nah jadi beda jenis frame juga beda jenis ini jadi frame beda diameter frame itu beda juga sama bagian shock nah jadi kalau juragan mau beli apa mau beli atau mau benerin frame yang rusak harus tahu diameter frame nya berapa nah nanti tinggal beli bagian shock nya ngikutin diameter frame nah kita ikat bagian ujungnya ya nah kita ikat bagian ujungnya ya kali udah bisa ikat bagian ujungnya ikat mati aja ya iya oke yang penting pencet bawahnya nah setelah itu gimana nih udah oh udah tinggal apa sih oh tinggal nusun ya nah ini bagian nah ini kita menentukan panjang dari tali nya nih itu kita susun dulu kita tarik biar semuanya kencang setelah semua frame terpasang gimana bang ini kan kalau begini kan kendor nih nah ini nah tali frame ini masih kendor ya juragan nah jadi kita harus tarik ya segini harus tarik awas nah dibunting jangan sampai masuk ke dalam bro harus diikat dulu nah seperti itu juragan jadi harus diikat kita tarik tali frame nya dibunting diikat yang lupa dibakar kita pencet masuk oke kita gulung nah nah ini dia frame yang sudah jadi ini yang disebut stopper ujung ujung lancip ujung lancip ujung lancip buat masuk ke bawah tenda nah ini shock sambungan namanya nih ini ini frame ukuran 60 ya yang banyak 60 diameter 6,9 6,9 gitu jadi misalkan mau ganti frame jadi apa harus tahu warna diameter nya aja sih yang penting kalau mau juragan kalau juragan mau ganti frame atau benerin frame harus tahu diameter dari frame tersebut baru bisa beli shock shock nya oke mantap nih ntar lu bang aduh ribet banget ini hahaha oke bu harif ada tambahan lagi mungkin oh cukup sekian dan terima kasih oke cukup sekian dan terima kasih oke jangan lupa buat para subscriber buzzer ADV official ini aduh nah ini jangan lupa di like comment subscribe and share mudah-mudahan bermanfaat buat juragan semua semoga panjang umur berkah dunia akhirat amin yang jeleknya dibuang yang bagusnya diambil itu kalau kata pak ustaz mah ya oke cukup sekian tips benerin frame yang bejat yang rusak yang rusak patah sempal segala macem lah pokoknya yang hilang yang hilang ya beli baru hahaha oke sekian gua rama beserta bung arif dan bung bung kusan bung kusan bung tiar ini dia dari tadi ngarahin gua berbicara ya oke terima kasih kita salaman dulu oke terima kasih bang thank you sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh